Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my students We meet again in English video today I will explain to you the lesson today in Unit 3 You can check your English course book It is Unit 3 with the title Be on Time In Unit 3, we will study about time and day And then numbers and then preposition of time It is about in, on, at Okay, let's get start the lesson We start from here You have learning purpose After you study Unit 3 You should be able to say time and depth And then you have, you have to be able to say numbers correctly We start from times first Okay The first things that you should do The sentence, what time is it? What time is it? It is a sentence that we can use to asking time for someone So, if you want to ask time for someone You can use, what time is it? It is, in Indonesia means, jam berapa ini? Asking time And when you hear someone asking time to you You should give, uh, the answer So, it can be the answer It is 7 o'clock So, when someone asking you, what time is it? You may answer, it is 7 o'clock So, it is giving time information Someone asking you And then you give the information about the time That's the first one about time And then If you want to study about time Pay attention Pay attention To Uh The sentence that we can use The first one is O'clock The word I need O'clock And then Pass And then To And then A quarter And then A half It is A five big component That you should to know If you want to study about times It is really important to you To know about O'clock Pass To A quarter A half When you want to use time correctly In English Okay The first one you should do The first one you should do It is about O'clock O'clock Means In Indonesia Menunjukkan Tanda Pass Atau Tepat Pass Atau Tepat And then The second one Pass Pass In Indonesia It is mean Lebih Dari Jadi Kalau ada tanda jam Menunjukkan Lebih Dari Bahasa Inggris Ini adalah Pass Kalau jam Menunjukkan Tepat Bahasa Inggris O'clock Kemudian Untuk And then Do It is Showing Kurang Dari Jadi Kalau kamu ketemu jam Kurang Dari Berarti In English We use Two And then A quarter A quarter It is showing 15 minutes Ya But it is Can be Pass O Two Jadi Ini ada A quarter Menunjukkan Waktu 15 minutes Boleh Lebih Boleh Kurang Jadi A quarter Boleh dipakai Untuk Lebih Dari Kurang Dari Tapi Asal Masih Dalam 15 Menit And then A half Setengah Jam So It is Showing Waktu Setengah Jam Ditunjukkan oleh A half A half Boleh juga Pakai 30 Tapi Untuk Yang Quick Way Oke I will Explain To you How To say Time Correctly In English So We have Two Ways Here The First One Is Quick Cara Cepat It is Commonly Used In Lisan Jadi Biasa Digunakan Dalam Bahasa Lisan So For Example What Time Is It You Can Use Quick Way It Is 7 15 Get This 7 15 Ini Cara Cepat Quick Way Biasanya Digunakan Dalam Untuk Lisan Langsung Aja Sebutkan Jam Sebutkan Menit Kita Enggak Gunakan Quarter Di Sini Karena Kita Menggunakan Quick Way Oke And The Second Way To express Time In English We can Use Formal Way Ini Cara Formal It Can Be Lisan Atau Tertulis Jadi Cara Formal Bisa Digunakan Untuk Tulisan Ataupun Tertulis How We can Use Formal Way Oke Check This Out What Time Is It Kita Kembali We can Use This To Asking Time What Time Is It Jam Berapa Sekarang In Formal Way You Can Use A Quarter O'clock Past Two And A Half To Answer Oke For Example What Time Is It Is A Quarter Past Eleven Ini Jam Sebelas Lewat Atau Lebih 15 Menit Nah Perhatikan disini I give you Underline For each word Here I give you Underline Quarter Showing Minutes In 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 Quarter Menunjukkan Menit Sementara Pas Menunjukkan Kata Lebih Ya Atau Lewat Dari Kemudian Eleven Showing The Hour Atau Jam Ya Perhatikan Untuk Cara Formal Hal Pertama Yang Harus Kamu Lakukan Menit Ditulis Terlebih Dahulu Atau Ditulis Pertama Ya Kemudian Setelah Menit Ditulis Kita Pakai Kata Lebih Atau Lewat Ditulis Setelah Menit Atau Langkah Kedua Nah Langkah Akhirnya Baru Ditulis Jam Jadi Disini Jam Sebelas Jadi For Past Eleven Jam Sebelas Lewat Lima Belas Menit Jadi Kalau Kau Ingen Baca Ngecek Dari Belakang Jam Sebelas Lewat Lima Menit So Ingat Yang Ditulis Pertama Pada Formal W Adalah Menit Diikuti Tanda Lewat Atau Lebih Atau Kurang And The Last One Jam Oke I Will Give You Example Here I Will Give You Example Here Contohnya Jam 10 Lewat 20 Ingat Jam 10 Lewat 20 Kamu Harus Tahu You Should Know That You Should Identify Kalian harus Identifikasi Mana Jam Mana Menit Apakah Dia Menggunakan Tanda Lewat Atau Lebih Atau Dia Menggunakan Tanda Kurang Tapi Disini 10 20 Berarti Ini Lewat Kita Akan Pakai Kata Pas Nah Ini Cara Pertama Formal Way Langsung Saja What Time Is It Is 20 Past Sorry It Is Kita Cakapkan Sebelum Cara Formal It Is 20 Past 10 You Know That 20 Adalah Menitnya Dikulis Pertama Sementara Pas Tadi Tanda Lewatnya Dikulis Setelah Menit Dan Jam Hanya Jam 10 Ditulis Terakhir Nah So Cara Formal Ingat Ya Ada Tiga Step Satu Dua Tiga Sementara For Quick Way Atau Cara Cepat Langsung Saja 10 Lewat 20 It Is 10 20 Well I Think That's Our Lesson Today About Telling Times In English I Hope You Can See My Video Clearly And See You In Our Next Video Bye Bye Wassalamualaikum Waalaikum Waalaikum Salam Tiga